Hi geng, welcome back to my channel Karena semuanya ada disini Jadi di video kali ini Gue bakalan nunjukin ke kalian Produk makeup apa aja sih yang gue suka Jadi yang gue nunjukin ini Udah ada juga produk yang udah lama banget gue pake Dan sampe sekarang gue masih jatuh cinta Sama produk itu Tapi ada juga yang baru gue suka Jadi gue akan nunjukin semuanya Yang gue suka ke kalian Ada yang mahal, ada yang murah Pokoknya ada yang produk lokal, ada yang produk luar negeri Pokoknya ikutin terus video ini Jangan di skip Dan jangan lupa untuk subscribe my channel Hit me on my social media Snapchat, Instagram, Twitter, aku kasih linknya di bawah Selanjutnya aja mulai Brush on gue favoritnya adalah Dari Mac of Fur Ini yang nomor 03 Dan ini sebenernya udah ada Brushnya, tapi brushnya juga udah hilang Terus ini warnanya cantik banget Dan warnanya langsung nyala Biasanya kan kalo ada blush on yang warnanya gak nyala Harus disapu-sapu berkali-kali baru nyala kan Dan ini sekali usap udah langsung nyala warnanya Pokoknya bagus Pokoknya gue suka banget sama produk Indonesia Sekarang tuh makin bagus produknya Dan produk blush on yang gue suka selanjutnya adalah Dari City Color Ini udah ada 4 warna As you can see Tuh, pink Kayak agak keungung-ungungan Beginilah warnanya ya Tapi yang biasanya sering banget gue pake Yang dua warna di atas Yang dua warna di bawah Hampir gak pernah gue pake Pokoknya ini aja, dua ini Gue campurin Itu aja Gue bukan orang yang suka pake highlighter Tapi Kalo disuruh pilih Gue harus pilih yang mana Highlighter yang paling gue suka Adalah dari Essence Ini gue suka Ini bentuknya krim gitu Krim Terus tinggal lo olesin aja ke bagian yang mau lo highlight Tapi gue sebenernya gak suka sih pake highlighter Tapi kalo gue harus pilih Ya gue suka pake ini Karena gampang di aplikasiinnya Dan Kalo gue pake highlighter itu Biasanya kalo gue udah minyakan Muka gue tuh udah kayak gorengan Jadi gue jarang banget pake highlighter Kalo pun gue pake highlighter Itu Gue biasanya pake ini Atau gak gue pake eyeshadow yang shimmer-shimmer gitu Tinggal di aplikasiin aja sih gampang Jadi gue bukan tipikal orang yang Beli palette highlighter The real Seperti yang kalian tau Kalo bule mata gue tuh Hampir gak ada bahkan Jadi gue pake ini Karena ini bagus banget Buat nebelin iya Buat manjangin iya Ini bagus Sebenernya Maybelline juga bagus Tapi Semenjak ada ini Gue suka banget pake ini Pasti kalian udah bisa nebak Karena maskara ini Udah ada Di beberapa video gue Karena sering banget gue pake juga Ini dari KL Ini harganya Rp30.000 Kalo belum naik Rp30.000 Dan ini Bagus banget Waterproof Biasanya kan maskara-maskara murah tuh Gak waterproof ya Beleber-bleber gitu Dan ini enggak Terus Tapi Ini tuh cuman bisa Buat Manjangin aja Itu juga efeknya dikit Jadi gak buat nebelin Tapi buat makeup sehari-hari Buat Supaya yang gak mau Susah Gue yang hapusnya Susah Maskara-maskara Waterproof tuh Susah banget Gue hapusnya Susah Kayak luka di hati gue Susah banget Dijilangin Nah Kalian pake ini aja Dan ini harganya murah cuy Cuman Rp30.000 aja Ini bulu mata Kayak aku nih Hampir gak ada Tapi pengen Bulu matanya tebal Pake bedak bayi Aku punya loh Triknya Langsung kepoin video aku ya Aku kasih linknya di bawah Dan Untuk produk alis Selanjutnya Aku punya Eyebrow Powder Dari Essence Bentuknya tuh Ada ini Mafia butok banget Soalnya sering banget Aku pake Dia bentuknya gini Sebenernya dia udah ada kuasnya Tapi kuasnya entah Kemana Jadi aku pake kuas Punya aku sendiri Dan ini Aku juga gak tau Ada di Indonesia Atau enggak Dan lagi-lagi Kalo kalian pernah liat Ada online shop Yang jual produk ini Langsung kasih ke aku ya Ines Sorry ya geng Ujungnya begini Digigitin sama si tako Jadi begini Tapi ini emang Aslinya udah kecil Karena emang udah lama banget Gue pake Ini bentuknya Gini Gold Dan ini harganya juga murah Nggak nyampe 40 ribu Ini warnanya Yang hitam Tapi sebenernya dia Nggak hitam-hitam banget sih Ini gara-gara gue teken aja Makanya warnanya hitam gini Tapi sebenernya warnanya kayak Lebih ke abu-abu Terus Pas diaplikasiin ke alis tuh Nggak terlalu creamy gitu Pokoknya enak banget Dan ini juga produk Indonesia Jadi kita harus mencintai Produk Indonesia In the face shop Ini Udah ada Spoolie-nya Dan ini bentuknya gini Gue Keluarinya Dia bentuknya gini Tuh Ya kan Dan ini bagus Warnanya nggak terlalu merah Biasanya kan Pensil alis yang coklat Warnanya lebih ke merah ya Dan ini warnanya bagus Bener-bener coklat Jadi buat kalian Oh ya aku swatch dulu ya Biar kalian tau Warnanya kayak gimana Terus ini juga enak Nggak terlalu creamy Nah ini warnanya nih Ini yang the face shop Pokoknya enak banget Diaplikasiin ke alis Jadi buat kalian yang suka Pakai pensil alis Pakai yang ini aja Karena ini udah ada 10 Jadi gampang buat Dibawa kemana-mana Nggak ribet Ini bentuknya gel eyeliner Dan gue juga nggak tau Di Indonesia ada apa nggak Kalian bisa cari di online shop Mungkin ada Ini gue suka banget Dan ini super duper 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 Awet Sumpah ini awet banget Eyelinernya awet banget Lo mau nangis seharian Nggak bakalan luntur Lo mau cuci muka seharian 100 kali Nggak bakalan luntur Tapi jeleknya ini Susah banget Untuk dibersihin Jadi buat kalian yang nyari Eyeliner susah banget Dibersihin Mau awet terus Tahan Lo harus coba ini Ini awet banget Dan produk eyeliner berikutnya Dari Wardah Tapi jeleknya eyeliner ini adalah Susah dicari Karena udah sering banget abis Sering banget abis Gue cari ke kontor Wardah Kesini 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 Abis mbak Abis mbak Abis mbak Jadi Kalo misalkan Wardah ini abis Gue pake Yang Beauty Story Yang line up Ini juga Bagus banget Sekali di swatch Langsung hitam Gue swatch ya Tapi ini udah mau abis sih Langsung hitam gitu Bagus Terus yang dari Wardah juga Eh monyong Tuh Sama aja sih sebenarnya Tapi yang ini udah mau abis Jadi Ini juga udah mau abis Jadi Kasian deh lo Pixi Gue yang harus komen Apa-apa lagi Pokoknya Ini eyeliner bagus Biasanya kan Kalo misalkan Eyeliner pensil Suka bleber ya Dan ini Ya bleber juga sih Tapi Nggak terlalu parah Kayak pensil Eyeliner yang lain Kalo kalian mau tau Gimana sih Cara bikin Eyeliner Nggak bleber Kepoin video aku ya Nanti aku kasih linknya di bawah Oke Jadi my darling Ini juga harganya murah Cuma 15 ribu Pokoknya gue suka Pake eyeliner ini Biasanya kan Kalo eyeliner murah Tuh Bleber Terus Lama keringnya Kalo ini Harganya cuma 15 ribu Murah Terus Warnanya hitam Pekat Terus udah kayak gitu juga Cepet banget Keringnya Jadi buat kamu Yang lagi cari-cari Eyeliner murah Ini aku rekomendasiin Banget sih Tapi buat kalian Yang masih belajar Untuk pake eyeliner Aku saranin kamu Pakai Yang bentuknya Kayak Spidol Kayak gini Karena gampang banget Untuk di aplikasinya Atau pake Pencil eyeliner Manhattan lagi Dan gue juga gak tau Di Indonesia ada apa enggak Mungkin kalo kalian Ada yang pernah liat Di online shop Kalian boleh komen di bawah Ada di online shop mana Oke Dan ini Dan ini udah ada Yang matte Sama lip glossnya Jadi kalo kalian mau yang matte Kalian Gak usah pake lip glossnya Tapi kalo kalian mau lebih glossy Kalian aplikasiin yang matte dulu Baru lip glossnya Dan ini juga super duper 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 Susah dihilangin Jadi buat kalian Yang penasaran Pengen punya lipstick Yang kalo abis makan Terus ilang Abis minum Ilang Abis cium pacar Ilang Lo harus coba pake ini Kayaknya susah Banget dihilangin Lo harus buktiin Ini susah banget Untuk dihilangin Tapi ini gue suka banget Karena susah banget dihilangin Karena gue suka banget makan Gue bisa 5 menit tuh makan lagi Makan lagi Makan lagi Makan lagi Jadi gue butuh lipstick Yang super duper awet Just face Ini just face J39 Banyak sih sebenernya pro dan kontra Lipstick ini Katanya pake apalah 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 Tapi selama di bibir gue Gue gak kenapa-kenapa Gue gak gatel-gatel Gak pecah-pecah Gue akan tetap mencintai lipstick ini Ini tuh harganya cuma 15 ribu Dan warnanya Bagus banget Tuh Bagus banget Tapi ini Yang model Pensilnya yang harus diraut Dan gue juga punya Yang modelnya begini Ini warnanya sama Cuman beda Ini yang diraut Ini yang enggak Jadi tinggal diginiin Gitu Ini sebenarnya Ada tulisannya Just Miss Tapi sering gue taro di Tas makeup Dan sering banget gue pake Jadinya udah begini Ilang Tapi ini Bagus banget Sumpah Kalo kalian Butuh Lipstick Murah Bagus Dan warnanya Nut Lu coba ini Ini warnanya J39 Dan produk selanjutnya Aku punya lip balm Dari Maybelline Kayak gini Ini udah ada warnanya Warnanya pink Jadi kalo sehari-hari Aku males pake lipstick Aku pake ini aja Karena juga udah ada warnanya Dan warnanya ini Jadi udah aku swatch Dan ini cocok banget Buat kamu yang mau pergi ke sekolah Mau makeup Tapi mau tetep natural Pake deh ini Dan produk terakhir yang aku suka Adalah produk lip balm Dari Himalaya Kenapa gue suka sama produk ini Karena kalo gue pake ini Mulut gue tuh gak kayak Abis makan gorengan Berminyok Banget Jadi biasa aja Minyaknya natural-natural aja Selain kecil Dia tuh bisa dipake Untuk berbagai macam Darurat Pertama Buat di bibir Terus yang kedua Gue suka pake Untuk nge-set alis gue Tinggal diambil sedikit aja Terus gue tinggal Tap-tap-tap-tap Di alis Dan gue suka pake juga Sebagai base eyeshadow Terus gue juga pake Di pipi Sebelum gue mengaplikasikan Eyeshadow Eh eyeshadow Mengaplikasikan blush on Jadi supaya blush on gue Gak cepet ilang Pasti kalian kalo pake blush on Warnanya cepet ilang kan Jadi tips buat aku Coba deh aplikasiin Lip Bambini dulu Di pipi Sebelum kamu pake blush on Eyeliner warna putih Dari Makeover Biasanya kan kalo eyeliner Warna putih itu Gampang banget ilang Dan warnanya Suka gak nyata kan Dan ini bagus banget Udah nyata Terus Warnanya juga Tahan lama Di mata kamu Jadi ini bagus banget Dan ini juga Gampang banget Dicari Karena dimana-mana juga ada Dan berikutnya Aku punya dari Silky Girl Kalian bisa liat Yang putihnya juga udah mau habis Dan yang hitung Jarang banget aku pake Karena aku gak suka Karena Beleber kemana-mana Gampang banget Ilang Tapi Ini cocok banget sih Kalo misalkan Ini warnanya nih Yang Ini nih Ini terlalu creamy Jadi kalo misalkan Kulit gue kan berminyak banget Jadi kalo gue pake Di mata tuh Langsung meleleh gitu Jadi gue gak suka Tapi gue suka Pake eyeliner yang putih Tapi kalo Dalam keadaan darurat Dan buat traveling Gue suka sih pake ini Terus gue Mengaplikasikan Cara Supaya Eyeliner gue gak beleber Jadi Kepoin ya Video aku Supaya Eyeliner kamu gak beleber Ya Aku taruh linknya Di bawah So geng Itulah tadi Produk-produk makeup Yang aku suka Yang udah lama Ada yang baru aku suka Semoga Itu Menginspirasi kalian Dan Kasih tau aku dong Produk makeup apa lagi Yang kalian suka Komen di bawah Siapa tau Aku tertarik untuk coba Dan Apakah Produk-produk yang dari aku Pension Kalian juga ada yang suka Langsung juga komen di bawah Dan Jangan lupa juga Untuk subscribe my channel Like Jangan lupa untuk komen Kalo kalian mau request video apa lagi Dan jangan lupa Untuk hit me on my social media Snapchat, Instagram, Twitter Aku kasih linknya di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Ada juga Produk yang udah lama banget Gue pake Dan sampe sekarang Gue masih jatuh cinta Sama produk itu Tapi ada juga Yang baru Gue suka Sampai jumpa di video berikutnya